Mari kita pelajari kesusahan para anak didik kita atau anak-anak kita ketika bertemu dengan subjek Karena subjek nanti berpengaruh dengan to be nya Contohnya kalau my books, to be nya bukan is tapi are Karena bukunya kan lebih dari satu Kalau misalkan my parent Apa beda dengan my parent dengan my parents Kalau my parent orang tuanya satu Kalau my parents orang tuanya dua Jadi kalau my parent is tapi kalau my parents are Jadi harus dijelaskan nanti Jadi saya jelaskan dulu subjek itu Kalau saya, I, kalau menjadi objek dia me Contohnya aku cinta kamu, I love you Tapi kalau kamu mencintai saya, saya nya di belakang berarti You love me, bukan you love I Kalau you gampang ya, karena you tetap you Kalau she dan her She itu sebagai subjek, her sebagai objek Contohnya gini Dia mencinta ku, she loves me Tapi kalau saya mencintai dia, dia nya perempuan berarti I love her Dia nya di belakang kan Tapi kalau dia mencinta ku, she loves me Tapi aku mencintai nya, I love her Atau aku mencintai dia Jadi lihat kalau dia nya di depan, she Kalau dia nya di belakang, her Nah kalau laki-laki, he Di depan kalimat Dia adalah ayahku He is my father He is my father Saya mencintai dia I love him Dia nya itu kan ayahku tadi ya Oke Jadi kalau he, dia, laki-laki di depan Itu sebagai subjek he Tapi kalau nya atau dia di belakang sebagai objek him Untuk laki-laki ya Nah it, it It itu kan untuk benda Jadi tetap it Di belakang juga it It is my cat I love it We dan us We itu di depan sebagai subjek us Sebagai objek Itu bisa artikan kita dan kami ya Kalau kita berarti yang saya ajak kamu Ketika saya ajak ngobrol, saya bilang kita Tapi ketika saya ngomong ke kamu Kami berarti kamunya gak ikut Jadi itu bedanya kita dan kami Ketika kita berarti yang diajak ngobrol, ikut Tapi kalau saya bilang kami Berarti yang diajak ngobrol itu tidak ikut Di bahasa Inggris tetap we dan us We di depan Contohnya Kami pergi ke mall kemarin We went to mall yesterday We Mario melihat kami di mall Mario saw us in the mall Bukan you saw we Karena kami nya sebagai objek Mario melihat kami tadi malam Mario saw us last night Kalau saya ganti Kalau saya ganti Kami melihat Mario tadi malam Berarti we saw Mario last night Jadi bedakan we dan us They, them They mereka Them juga mereka Tapi ini sebagai subjek, ini sebagai objek Contoh sebagai subjek They are my friends Mereka adalah teman-temanku They are my friends Tapi kalau aku mencintai mereka I love them Aku menyukai mereka I like them Aku membenci mereka I hate them Oke Jadi bedakan sebagai subjek dan objek Nah Sekarang yang kita harus pahami Atau kita ajarkan adalah She itu bukan hanya She dan her Bukan hanya kita harus berpatokan kepada she atau her Yang kita harus pahami adalah She ini adalah Satu orang perempuan Atau berjenis kelamin perempuan Bisa tulisannya nanti digantikan menjadi My sister Karena ini satu orang perempuan Kakakku perempuan Yang penting satu orang aja perempuannya Jadi A woman Seorang perempuan The girl Perempuan itu Gadis itu Maria Si Maria My mom Ibuku Ini termasuk ke kelompok she dan her Saya buatkan ya She is cute My sister My sister is cute A woman is cute The girl is cute Maria is cute My mom is cute Jadi jangan hanya berpatokan kepada tulisan she nya Tapi yang harus kita pahami adalah She ini adalah Penunjuk atau pengganti kepada seorang perempuan Satu orang perempuan Dia Dia Bisa She bisa Her I love my sister I love a woman I love the girl I love Maria I love my mom Dia adalah kakakku She is my sister She is a woman She is the girl She is Maria She is my mom Jadi She itu adalah seorang perempuan Bisa saja itu dituliskan dengan My sister A woman The girl Maria Yang penting dia satu orang perempuan Itu she Nah he He bukan hanya tulisannya he Tetapi maknanya adalah He dan him Adalah satu orang laki-laki Bisa Your uncle Tamanmu Bisa diganti dengan budi Kalau ada namanya Bisa diganti dengan seorang laki-laki Bisa dengan laki-laki itu Atau pria itu Bisa saya diganti dengan guruku Kalau guruku laki-laki Di sini juga bisa my teacher Karena kelompok umum itu My teacher itu bisa She bisa he Jadi kalau she dan he Harus kita pahami Bukan hanya tulisannya she Atau he Tapi kita harus memahami She berarti bisa Kelompok perempuan satu orang Bisa saja subjeknya my sister Tapi to be nya tetap is She is My sister is My sister is A woman is The girl is Maria is My mom is Tapi satu orang saja Oke He itu laki-laki Yang penting dia satu orang laki-laki Bisa saja ditulis Your uncle Woody Mario My father My brother My friend My teacher My big brother My boss Dan sebagainya Oke Eat Eat Tapi Eat Yang penting benda selain manusia Bendanya satu itu masuk kelompok eat Bukan hanya tulisannya ditulis eat Tapi bisa saja A cat Seekor kucing My bag Tasku His dog Bonekanya Her pen Pulpennya Bedok Anjing itu Yang penting adalah Artinya kita pahami Eat Itu berarti Bendanya satu Selain manusia Kalau manusia tadi Kalau laki-laki Satu orang Dia he Kalau satu orang perempuan She Oke Nah We Dan us We Bukan hanya tulisannya We We itu maksudnya adalah Satu benda dengan saya Satu orang dengan saya Atau orang-orang dengan saya Yang penting ada sayanya disitu Itulah kami atau kita Bisa saja temanku dan aku Itu maksudnya ke we Susi dan saya Itu we You and I We Yang penting di Kelompok itu ada sayanya Ada dua orang Tapi Dua orang atau lebih Tapi sayanya ada disitu Itulah we Dan us Bagi objek Jadi bukan hanya tulisannya we Contohnya We go to the school Boleh saya ganti My friend and I go to school Susi and I go to school You and I go to school Oke Jadi we bisa saja yang penting Saya dan orang lain Atau benda Bukan hanya orang saja Itu maksudnya we Contohnya saya dan anjing saya My dog and I are friends Ya Karena ada I disitu Dan orang lain Atau benda yang lain Yang penting Saya Dan benda yang lain Itu maksudnya ke we Nah they They Maksudnya adalah Kumpulan dua orang Atau Kumpulan satu orang Dengan benda Itu mereka Mereka itu berarti Bendanya bukan hanya satu Tapi Dua atau lebih Bisa saja Laki-laki dengan laki-laki Laki-laki dengan perempuan Perempuan dengan perempuan Laki-laki dengan benda Perempuan dengan benda Atau benda dengan benda Contohnya Eric and Susan Eric memang He Susan She Tapi kan ada And Dan Berarti Kalau digabung He dan she Kan sudah dua orang Itu menjadi they Nah The man And his son Laki-laki itu Dan anaknya Ini kan sudah dua orang He He Tapi sudah dua orang Jadi tetap They Nah Contoh ketiga A man And a woman Seorang pria Dan seorang wanita Kan sudah dua orang He And she Tetap They Karena sudah lebih dari satu The people Orang-orang Itu memang sudah They Karena bendanya sudah jama The books Bendanya kan sudah lebih dari satu Bukunya Atau manusia dengan benda itu They Mario dan anjingnya Mario and his dog Itu masuknya ke they Oke Jadi jangan lupa She Bukan hanya tulisannya She Jadi kalau nanti My sister My sister Titik-titik Ini is Atau R Atau M Karena my sister Ini kelompok She Berarti Is Kalau di simple pass Dia was Kalau dia kata kerjanya Nanti Pakai S Dan N She studies She listens My sister listens Jadi jangan ingatnya Hanya She Oke Mudah-mudahan Sudah paham Penjelasan saya Jadi kalau Menganalisis Menganalisa kalimat Nanti yang seperti itu Atau Menjawab So Ini tubinya Apa ya Kalau my friend And I Itu Kalau my friend Kan Is Kalau I Am Tapi Yang mana ya Ini kalau My friend And I Kalau yang penting Sudah dua orang Pasti Today Berarti R My friend And I Are Susie And I Are You And I Are Ini juga Eric And Susan Eric kan Dia kan He Susan kan She Harusnya Is Bukan Karena Sebuah dua orang Berarti They Berarti They To be Apa Are Jadi mudah-mudahan Sudah paham Mengenai Subject Dan Objek Dan Yang Penjelasan Saya Yang Jangan Hanya Terfaku Hanya Ayu Dewi Shih It Ayu Dewi Shih It Padahal Ketika Ditulis Nama Di kalimatnya Bingung Ini apa Ya Maksudnya Tubinya Apa Kata kerjanya Pakai S Atau Enggak Ya Jadi inilah Penjelasan Singkat Saya Mengenai Subject Dan Objek Sudah 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 Analisis Kalimat Dengan Penjelasan Saya Yang Tadi Terima kasih Tadi 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 Terima kasih.